Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini Pak Alhamdulillah kita berada pada keadaan yang baik Baiklah sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di sini Dalam rangka melakukan kegiatan counseling Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaatnya Amin Amin Baiklah sebelum memulai kegiatan pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar Serta mendapatkan tidur dari Allah SWT Berdoa dimulai Amin Amin Eh mohon maaf ya karena sedang pandemi juga dan keterbatasannya Karena pertemuan kita pada hari ini menggunakan media zoom ya Hari ini Abid ingin melakukan layan counseling bukan Apakah sebelumnya Abid udah tau apa itu counseling Saya kurang tau Pak yang saya tau cuma Tempat minta saran aja Pak Oke Tempat minta saran ya Jadi sedikit Bapak jelaskan ya Sebenarnya ada dua Yang itu ada bimbingan dan juga counseling Nah Bila hanya bimbingan itu hanya Proses untuk mengarahkan gitu Misalkan Abid ini bingung untuk menentukan nanti setelah lulus SMA mau kemana Jadi kalau counseling Ini sekalian saya jelaskan aja ya Jadi counseling adalah proses pemberian bantuan Yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor atau pembimbing Seperti saya Saya sekarang adalah konselor gitu Jadi Yang dilakukan kepada klien gitu Untuk mengetaskan masalahnya Nah Masalah-masalahnya itu biasanya sih masalah pribadi gitu Udah bisa dimengerti? Iya Pak, mengerti Pak Baik, semoga bisa dimengerti ya Jadi kamu udah mulai bisa menceritakan masalah pribadi Yang mengganggu pikiran, perasaan, kemauan Bahkan yang mengganggu aktivitas sehari-hari kamu Gimana? Pak, tapi kamu masih ada sedikit keraguan Apakah nanti yang saya ceritakan itu dikasih tahu ke teman-teman? Oke, mungkin kamu masih ragu dan takut juga ya Buat menceritakan masalah ini Apalagi masalah pribadi gitu Jadi kamu jangan khawatir Karena kegiatan kita pada hari ini Menggunakan asas kerahasiaan Jadi apa yang kita bicarakan pada hari ini Di tempat ini Apalagi yang sifatnya rahasia Itu amat sangat tidak boleh dibicarakan Atau disampaikan kepada orang lain Di luar dari sini gitu Jadi harapan saya Mari kita berjanji untuk memegang asas kerahasiaan ini Setuju ya Dapat berjanji untuk memegang asas kerahasiaan ini Setuju Pak Siap Pak saya Baik Bagus sekali Karena ini pertemuan pertama kita ya Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Karena seperti kata pepatah Tak kenal maka tak sayang Jadi nama saya Faisal Arli Wiguna Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Di Universitas Indraplasta PGRI Pro di Bimbingan dan Konseling Semester 5 Saya biasa dipanggil dengan Pak Faisal Salam kenal ya Silahkan kamu boleh perkenalan diri Salam kenal Pak Faisal Saya Tabitha Ananda Dari SMA 1 Budi Utomo Saya sekarang kelas 11 Saya biasa dipanggil Abit Oh kelasnya Pak Haikal ya Oke salam kenal ya Baik Jadi kamu udah Boleh menceritakan masalah kamu sekarang Seperti yang saya bilang Bahwa masalah kamu ini akan terjamin kerahasiaannya Jadi sebelumnya Saya bertanya Gimana cara kamu ketukan seling ini Apakah dengan sukarela Menghubungi saya? Iya Pak Saya secara kemauan saya sendiri Menghubungi Bapak Oke terima kasih ya Sudah berani menghubungi saya Sudah mau memberikan kepercayaan kepada saya Untuk membantu mengentaskan masalah Abit Oke Mungkin boleh diceritakan sedikitnya ya Kamu mengalami masalah apa gitu Iya Jadi Saya lagi bingung Pak Saya baru aja Terpilih sebagai ketuosis di sekolah saya Nah yang menjadi masalah saya itu Saya masih belum bisa menempatkan Posisi teman-teman saya Yang sesuai dengan tugasnya gitu Karena saya takut Apa yang nanti saya tempatkan itu Tidak sesuai dengan potensinya dia gitu Pak Oke Jadi Kamu tipe orang yang Memikirkan orang lain juga gitu ya Abit? Iya Pak Saya Bahkan saya lebih mementingkan orang lain Wah keren banget ini Kepribadiannya ya Mungkin untuk kedepannya saya juga bisa tiru gitu Mungkin karena Abit kan bingung ya Untuk menempatkan teman-temannya Untuk di posisi mana Karena takut Potensinya Tidak Berkembang Gitu ya Oke Mungkin Saran dari saya Kamu fokus dengan Apa yang ingin kamu bangun Kamu ini ketua apa OSIS ya? Oke Iya Pak Saya ketua OSIS Oke Jadi kamu fokus Dengan apa yang ingin kamu bangun Dengan apa tujuan kamu memasuki OSIS Sehingga Kamu bisa Apa ya Membawa nama OSIS dan sekolah Ke arah yang lebih baik gitu Mengharungkan nama sekolah Jadi saran Bapak Ketika kamu memang ingin Menempatkan teman-teman kamu Dalam struktural ya Bener ya Iya Pak Pertama Kamu amati terlebih dahulu Teman-teman kamu sebelumnya Ia cocok atau tidak Di posisi itu Yang kedua Dia mampu bertanggung jawab Atau tidak Yang ketiga Apakah ia mampu Saling bekerja sama gitu Nah ini Saran lagi ya Apalagi Abid kan baru terpilih Sebagai ketua Mungkin Ada baiknya Kamu tanyakan terlebih dahulu Ke teman-teman kamu yang lain Kamu lebih cocok Di struktural yang mana Gimana Begitu Jadi saya harus Menanyakan Ke teman-teman dahulu ya Tentang Kamu pengennya Ditempatin di Bagian apa gitu ya Pak Iya Namun Kalau Ternyata kamu masih Menemui kesulitan Ternyata Yang ingin Di posisi itu Justru terlalu banyak Atau tidak sesuai Dengan Apa yang ingin Kamu tuju Jadi Menurut Bapak ya Alangkah baiknya Apa yang kamu lihat Langsung saja Kamu tempatkan gitu Nah untuk masalah Potensinya tersalur Atau tidak Karena Dengan ia mengikuti OSIS Semua Struktural itu Pasti akan Membangun Potensinya Pasti akan Saling mempelajari Apa-apa aja Yang ada di struktural Bisa saling juga Saling diskusi Untuk Saling memahami Gitu Oh begitu ya Pak Terus Bagaimana Kalau seandainya Saya juga Masih kepikiran Nih Pak Dimana kalau Seandainya dia Tidak melaksanakan Tugasnya Ketika dia Ditempatkan Di tempat yang Bukan dia mau Gitu Pak Jadi ketika dia Sudah ditempatkan Ternyata dia Tidak mau Melaksanakan tugasnya Karena itu Bukan tempatnya Yang dia mau Gitu ya Saya bingung Bila kamu Menemukan hal Seperti itu Alangkah baiknya Ditanyakan terlebih Dahulu Kenapa bisa Terjadi seperti itu Nah Ketika memang Dia sudah Memberikan pemahaman Bahwa Dia merasa Tidak cocok Berada di Posisi itu Kamu bisa Memberikan pemahaman Juga Bahwa Apa yang sedang Ia alami Itu adalah bagian Dari proses Gitu Mungkin Untuk sekarang Ia merasa Tidak cocok Namun Untuk kedepannya Kamu beri Pemahaman Bahkan kamu beri Motivasi juga Bahwa Hal itu Baik Untuk Menyalurkan Potensi dia Gitu Karena Semakin Sulit proses Yang ditempuh Itu akan Memberikan hasil Yang terbaik Seperti itu Oh gitu ya Pak Berarti Saya dengan Teman-teman yang lain Harus saling Percaya Begitu ya Pak Harus saling yakin Iya Kalian Harus saling yakin Apalagi Kalian kan tergabung Dalam Ikatan Osis ya Apalagi Itu kan bisa dibilang Keluarga kedua Itulah fungsinya Osis juga Selain mengharumkan Nama sekolah Itu pun Bisa Selain melatih Kalian gitu ya Dalam kecakapan Terus itu juga Menambah Cara bersosial Kalian Dan Abid sendiri Sebagai ketua Tapi sebelumnya Apakah Abid Sudah pernah Menjabat sebagai ketua Untuk Osis DSMP-nya mungkin Enggak Pak Jadi Di SMA ini Saya baru mengikuti Organisasi Dan Ternyata Saya kepilih Jadi ketua Jadi sebelumnya tuh Belum pernah ada Pengalaman organisasi Makanya saya bingung Untuk menempatkan Teman-teman saya Dimana Wah Keren banget ya Pertama kali Ikut organisasi Langsung Dipercaya Menjadi ketua Keren ya Agak pusing Pak Agak pusing Oke Apakah masalahnya Udah Mulai Terhentaskan Atau Abid masih bingung Alhamdulillah sih Pak Kalau masalah Penempatan Struktur Dari apa yang tadi Bapak sarankan Dan Kasih tau ke saya Bahwa saya harus Lebih Mempercaya dan Kasih keyakinan Terus Saya harus Tanya Teman-teman dulu Maunya ditempatin Di tempat yang mana Itu Alhamdulillah Sudah teratasi Cuma masih Ada satu lagi Pak Yang mengganggu Pikiran saya Boleh gak Saya Bilang Maksudnya Cerita lagi ke Bapak Oh boleh Pak Justru Saya senang Dijadikan kepercayaan Oleh Abid Dijadikan tempat curhat Mungkin Abid bisa Memberitahu Ke teman-teman Kalau Memang Mempunyai masalah Pak maaf Pak Iya Tapi suaranya gak kedengeran Pak Sorry Suaranya ada gak sekarang Halo Tes Ada Gak kedengeran Pak suaranya Halo Halo Iya Udah Tadi udah Sampai mana ya Halo Halo Tabit Iya Pak Jadi Satu lagi itu Yang buat saya Agak bingung juga Yang menjadi masalah saya juga tuh Salah satu Kandidat saya Maksudnya Kandidat calon ketosis Itu kan Ada yang gak terpilih Nah Dia kayak Pengen keluar gitu Pak Dari OSIS gitu Nah saya Harus gimana Menghadapinya gitu Apakah dia tidak Menerima kekalahan yang dia Atau gimana Saya Gak tahu Pak Cara Ngadepin dia Gimana Memang ya Dalam Setiap Apa ya Setiap permainan Pasti ada kalah dan menang Mungkin Inilah Ujian pertama Untuk kamu Dalam Apalagi ini pertama kali kamu menjadi ketua Ya Jadi mungkin Saran Bapak adalah Kamu mempertahankan terlebih dahulu Orang itu Karena Orang itu Mempunyai potensi Bahkan Ia sampai menjadi Kandidat abit Berarti dia kan punya Sesuatu yang spesial Di mata teman-teman Apa sebelumnya Abit dekat Atau enggak Dengan kandidat saya Iya betul Lumayan sih Pak Hubungannya Ya Sebagai teman organisasi aja Yang sering ketemu Karena Kegiatan Mungkin untuk selanjutnya ya Kamu bisa Mendekatkan diri Lebih lagi lah Tidak hanya Dalam organisasi ya Tapi Di luar dari itu pun Kalian harus tetap menjalin Agar Terjalinnya Kemistri Sehingga apapun yang kalian lakukan Itu bisa sinkron Karena Yang Ditakutkan adalah Justru akan menjadi Gumerang untuk abit Jadi saya ingin bertanya dulu Pak Abit Apakah Kamu ingin Mempertahankan Teman kamu Atau Membiarkan Kalau saya sih Pengennya Mempertahankan ya Karena kan Dia Proses dan tahapnya itu Sama kayak saya Artinya Dia juga Sebenarnya punya Kemampuan yang Yang tadi kayak Pak Faisal bilang Sebenarnya dia juga punya Kemampuan Daripada teman-teman Yang lain gitu Jadi saya sih Pengennya mempertahankan Cuma karena Dianya Kayak Tidak terima Kekaliannya dia Makanya saya bingung Cara menghadapinya Gimana Mungkin seperti yang Bapak bilang di awal-awal Abit bisa memberikan Pemahaman lagi Bahwa Dalam Permainan Pasti ada Menangkalan Dan juga Ketika dia tidak Terpilih Bukan berarti dia kalah Namun Dia mempunyai Posisi Yang memang Bukan disitu Dan itu bisa Menggali potensinya Entah sebagai wakilnya Abit Entah sebagai Sekretarisnya Seperti itu Mungkin hanya itu saja Karena Orang-orang yang Seperti itu Sebenarnya Hanya butuh Diberikan Kehangat Diberikan Pemahaman juga Sehingga Dia merasa Ini bukan kalah Justru Dia menjadi Apa ya Diamanahkan Untuk membantu Abit Untuk penjagaan Tugas yang Sangat berat Itu Oh gitu ya Pak Oke Pak Baik Pak Saya ngerti Pak Iya Jadi Gimana Apa kira-kira Nanti ke depannya Bisa diterapkan Atau enggak Iya Pak Tentunya Nanti ke depannya Akan saya terapkan Oke Jadi Untuk ke depannya Kamu Harus lebih semangat Ya Dalam Menjalani Organisasi OSIS ini Sehingga OSIS tetap berjalan Sekolah kamu pun Lancar Boleh Memikirkan Orang lain Tapi Pentingkanlah Diri kamu sendiri Oke Iya Pak Baik Terima kasih ya Pak Oke Sama-sama Sebelum Bapak tutup Ada Boleh Bapak minta Kesan-pesannya Selama Mengikuti Kegiatan Counseling ini Iya Jadi Kesan saya Mengikuti Counseling ini Tentunya Merasa Alhamdulillah Karena Masalah saya Teratasi Jadi Kebingungan saya Sudah ada Jalan keluarnya Dari sini Dan Alhamdulillah Pak Faisal juga Enak Diajak berbicaranya Jadi saya Bisa menceritakan Masalah Saya Dan rasa Bingung saya Itu sih Pak Kesan saya Makasih ya Pak Alhamdulillah Masih ada Kebingungan lagi Atau enggak Atau udah cukup Itu aja Alhamdulillah sih Pak Udah cukup Itu aja Bentar ya Tapi apakah kamu nyaman Dalam Menjalani proses Dalam organisasi ini Alhamdulillah Saya Sangat nyaman Dalam proses Counseling ini Karena Pak Faisal juga Menyambut dengan Hangat Dan mendengarkan Saya dengan baik Itu Pak Apalagi Ketika tahu Bahwa Proses Counseling ini Ada Asas Kerahasiaannya Jadi saya lebih Selain merasa Nyaman Saya juga Merasa aman Ya Amir Sudah terpercaya Ketika saya Mungkin Bisa Diberitahukan juga Kepada teman-teman Yang lain Nanti Kalau memang Ada yang Masih takut Untuk keluar BK Jadi Guru BK itu Bukan polisi sekolah Jadi Guru BK itu Selain Mengataskan Masalah Kita juga bisa Menyambutkan Minat Dan Bakat Atau hanya ingin Surhat Mengatakan Kita tidak Masalah Jadi ingat Buku kita Lebih dahulu Oke Oke Baik Pak Nanti Saya akan Sampaikan ke Teman-teman juga Oke Semoga Ini dapat Menyelesaikan Permasalahan Habit ya Jadi Kapanpun Kamu ada Masalah Saya Siap Mendengar Keluar Habit Oke Selanjutnya Khusling hari ini Mungkin Ini kesan-pesan Habit ya Dari saya sendiri Pesan yang Saya dapat Dari Masling ini Adalah Saya Sangat Senang Dan Bangga Kita Melihat Murid saya Sudah Mau Terbuka Dan Menciptakan Hal-hal Yang Menurut saya Ini Ketika Saya Di posisi Kamupun Saya Pasti Susah Untuk Menciptakan Hal ini Apalagi Kepada Orang Baru Seperti Saya Jadi Terima kasih Banyak ya Oke Alhamdulillah Maka Kegiatan ini Bisa Bapak Akhiri ya Terima kasih Sudah Mempercayai Saya Semangat Terus Sekolahnya Nanti Kita Foto Bersama Dulu ya Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Pak Ya Sama-sama Kita Foto dulu ya Oke Terima kasih Sama-sama 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 Terima kasih.